sebenarnya tidak boleh digunakan untuk perawatan sehari-hari memang hasilnya kalau kita gunakan pada seluruh wajah itu cepat kinclong, cepat glowing Halo semuanya, selamat berjumpa di channel Get Beauty bersama saya Dr. Gregory Budiman channel ini adalah channel edukasi mengenai dunia kesehatan dan dunia estetika silahkan subscribe channel Get Beauty dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu baiklah pada kesempatan ini saya akan bercerita mengenai bagaimana sih cara menghentikan ketergantungan krim racikan dokter dan apakah krim racikan dokter itu berbahaya atau tidak nah jadi begini ya, krim racikan dokter itu adalah krim yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan kulit si pasien dan krim racikan ini adalah gabungan beberapa obat-obatan, kategori obat yang fungsinya untuk menyembuhkan gejala patologis atau kelainan yang terjadi pada kulit kita contohnya apa, misalkan infeksi pada kulit, ya kemudian jerawat yang tidak kunjung sembuh kemudian flek yang berat, seperti itu dan idealnya krim racikan itu adalah gabungan dari beberapa obat-obatan topikal yang sudah Bepom jadi Bepom ada kategori kosmetik yang dijual bebas ada juga kategori obat yang harus diresepkan oleh dokter ada beberapa pasien dibutuhkan racikan atau kombinasi yang khusus sehingga beberapa salep-salep atau krim yang kategori obat tersebut yang sudah Bepom tentunya harus diracik kembali jadi disesuaikan sesuai dengan kondisi keadaan kulit dari pasien tersebut jadi kita harus bedakan antara racikan yang merupakan obat dengan kosmetika kalau racikan tujuannya untuk mengobati sedangkan yang kosmetika kosmetika berbepom yang dijual bebas itu untuk pemeliharaan apa sih penyebab ketergantungan dari krim racikan? nah, krim racikan ini seringkali disalahgunakan atau misuse jadi kita gunakan krim racikan untuk membuat kulit kita putih putih, glowing, licin, seperti itu nah, akibatnya apa? akibatnya kulit kita mengalami apa yang disebut dengan ketergantungan biasanya krim yang disalahgunakan itu adalah treatment formula atau racikan krim malam kenapa krim malam? karena dipakainya harus pada malam hari tidak boleh kena sinar UV atau sinar matahari karena bersifat fotosensitif jadi kalau krim tersebut kita pakai di wajah kita kemudian kena sinar matahari maka kulit wajah kita tambah merah, iritasi, dan tambah hitam begitu nah, krim racikan yang flixman formula itu bertujuan untuk mengobati melasma melasma itu apa? melasma adalah kumpulan pigment yang menggrombol yang tidak rata sehingga timbul melasma tersebut flag-flag tersebut begitu ya nah, itu klikman formula sebenarnya tidak boleh digunakan untuk perawatan sehari-hari memang hasilnya kalau kita gunakan pada seluruh wajah itu cepat kinclong cepat glowing boleh saja kita gunakan tapi hati-hati harus dengan pengawasan dokter nah, bagaimana cara mengatasi ketergantungan dari krim racikan dokter caranya kita tidak boleh tiba-tiba berhenti karena kalau tiba-tiba menghentikan krim racikan tersebut krim malam tersebut maka akan timbul namanya rebound flag kita malah tambah parah mungkin timbul jerawat kulit kita malah tambah beruntusan seperti itu ya caranya adalah dengan melakukan tapering off apa itu tapering off? tapering off adalah menghentikan penggunaan krim malam tersebut dengan tahapan jadi, kalau biasanya kita pakai setiap malam, setiap hari kita gunakan sehari pakai, sehari tidak begitu ya jadi sehari pakai krim malam racikan besokannya pakai krim kategori kosmetik yang tidak ada obatnya begitu seterusnya penyebab ketergantungan ini ada beberapa zat yang ada di dalam klikman formula yang paling sering menyebabkan efek rebound atau timbulnya apa ya, mukanya jadi jelek ketika tiba-tiba dihentikan itu adalah kortikosteroid karena kalau kita berhenti menggunakan kortikosteroid kortikosteroid itu adalah anti-iritasi kulitnya yang tadinya tenang bisa menjadi breakout beruntusan merah-merah seperti itu yang kedua adalah hidroquinone hidroquinone itu juga kan tadi fungsinya untuk menghambat pembentukan pigment atau melanin nah, ketika hidroquinone-nya dilepas itu sel pigment yang tadinya diikat sama hidroquinone dia bebas akibatnya dia keluarkan banyak pigment jadi flag-nya juga tambah parah selain itu juga ada tretinoin tretinoin merupakan zat yang agak iritatif karena memang dia sifatnya untuk pengelupasan kulit juga untuk peremajaan kulit jadi harus hati-hati dan harus selalu konsultasi dengan dokter kemudian kita akan bahas jadi sebaiknya bagaimana kita melakukan skincare rutin skincare rutin kita lakukan usahakan dengan produk-produk yang tidak mengandung obat-obatan sehingga tidak menimbulkan ketergantungan lalu apakah produk kategori kosmetik itu selalu cocok dan bagus untuk kulit kita belum tentu memang kalau kita gunakan krim racikan kulit kita cepat putih cepat glowing kemudian tidak timbul jerawat karena apa? karena ada obat-obatannya jadi untuk skincare rutin usahakan gunakan kategori kosmetik tapi jangan berharap muka Anda jadi cepat bagus cepat halus glowing putih jangan berharap seperti itu kalau memang mau cepat butuh cepat harus gunakan krim yang mengandung obat tapi seperti saya katakan tadi bisa menimbulkan ketergantungan caranya itu tadi kita harus lakukan tapering off gitu ya setelah kulit kita bagus secara bertahap kita alihkan produk kategori obat menuju produk kategori kosmetik yang tidak mengandung obat-obatan jadi ada efek buruk atau efek jangka panjang penggunaan krim yang mengandung obat-obatan pertama kulit bisa menjadi tipis karena krim yang mengandung obat biasanya ada kortikosteroidnya dia menipiskan dermis dia menipiskan kulit nah itu juga berbahaya kemudian hidroquinone itu juga menimbulkan efek rebound dan hidroquinone ini lama-lama akan mengendap menumpuk di bawah dermis ya di bawah kulit kita membentuk hidroquinone gentisat dan ada efek samping yang ditimbulkan yaitu okronosis seperti itu ya jadi mukanya tampak seperti keabu-abuan kebiru-biruan itu efek penggunaan jangka panjang dari hidroquinone demikian penjelasan saya jadi kita harus mengatasi ketergantungan kita dari krim yang mengandung obat-obatan kita lakukan perubahan secara bertahap menggunakan produk-produk kategori kosmetika selamat menikmati selamat menikmati